Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di WBN Channel kali ini kita akan membuat POC vegetatif atau pertumbuhan itu bagus untuk pohon alpukat saya kan khusus pohon alpukat pohon alpukat, anggur dan strawberry nah kali ini kita buat pupuk vegetatif untuk masa pertumbuhan jadi apa aja yang kita butuhkan pertama ini 3 buah 3 buah ragi kita haluskan 3 buah ragi kita haluskan langsung aja pertama-tama 3 buah ragi kita haluskan kita tumbuk dulu ya ini sangat baik ya untuk pohon alpukat ini 3 buah ragi ini kita sediakan 5 liter air lari beras 3 buah ragi sudah kita hancurkan kita masukkan langsung ya kita masukkan langsung dan gak kebanyakan waktu yang terbuang sudah 3 buah ragi kita masukkan selanjutnya molase kita pakai sekitar ini kan 100 ml ya ini ukuran 100 ml ini paling sekitar 25 ml jadi kita masukkan molasenya nah jangan jangan terbuang ya sayang karena kalau lagi susah-susah molase tapi murah aslinya molase itu nah ini kenapa saya pakai air lirik beras karena sakaromesis yang tergantung pada pada molase apa pada M4 ini sangat bereaksi pada pada air beras air cucian beras dan molase ya begitu juga ragi jadi kita itu melengkapinya dengan ragi nah ini kita aduk-aduk nih ya kita aduk-aduk M4 nya di molase jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe jadi nanti banyak ilmu yang saya bagikan jadi kita saling saling menyokong lah ya saya saya ngerti buat pemir saya nonton ini pasti menyokong saya agar channel saya terus berkembang kita saling membutuhkan nah ini tujuannya untuk apa air lirik beras itu ternyata sangat dibutuhkan untuk kandungan hansur hara tanah yang menggemburkan tanah juga bakterinya itu bisa ibaratnya menyuburkan lah yang tadinya sudah sekarat pohon pun insyaallah kalau Allah nginjinin ya setelah kita rawat kita beri ini jadi subur lagi nah ini sudah nah setelah ini ada lagi yang selanjutnya apa itu yang selanjutnya yang selanjutnya itu biasanya kita kita kocok-kocok dulu ini kita karena tutupnya nggak bener ya jadi saya dobelin plastiknya begini ya ini udah dimakan tikus tapi ini udah tempatnya udah steril udah bersih nah kita kita kocok-kocok seperti ini kita kocok-kocok terus nah jadi warnanya berubah ya jadi warna agak kecoklatan kuning kecoklatan nah ini kita diamkan selama 14 hari tapi jangan lupa kita 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 buka tutup ya karena pada saat proses fermentasi itu gasnya itu usahakan dibuang dan nanti kalau bisa setelah tidak ada gas baru bisa dipakai nah pengaplikasiannya untuk ini itu 1 banding 20 berarti 1 liter 1 liter air leri ini untuk 20 liter air biasa kalau dengan galon isi 16 liter itu gak apa-apa kasihkan 1 liter gak apa-apa gak masalah karena gak akan ada oper dosisnya kecuali pupuk kimia kalau pupuk kimia itu kita pasti pasti ada ada oper dosisnya tapi kalau kalau POC ini gak ada oper dosisnya nah sekian aja dari saya jangan lupa share like, share, komen dan subscribe-nya agar channel saya terus berkembang dan banyak lagi yang saya saya bagikan ya padamkan tulisan merah di sebelah kanan tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di sebelah kanan terima kasih